Intro Alahkan perkenankan Bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita akan sumpahnya Bagaimana kira-kira pada waktu dengan kita-kita dituntut untuk memperkenankan seruan Allahu Akbar Allahu Akbar Maksudnya apa? Maksudnya pada seruan azan tadi itu agar dengan kita-kita memperkenankan seruan Sesibuk apapun, dimanapun kita berada, dalam kondisi, dalam suasana, dengan keadaan yang seperti apa Maksudnya dengan kita-kita dituntut untuk datang Karena Rasulullah s.a.w. dikhidmati ahli Nabi kita dalam kesaharian Bila senantiasa membantu dan menangani urusan rumah tangga Tapi Maka seolah-olahnya dengan baginda sudah tidak mengenal kami pun juga dengan kami tidak mengenal beliau Bismillahirrahmanirrahim Kita berpindah kepada tajuk yang kedua Salatul Jama'ati Arba'ina Yauman Sumbah yang berjamaah sebanyak 40 hari Masya Allah Boleh lega kawan-kawan kita yang ditaskir selama 40 hari Boleh bangga kawan-kawan kita yang mampu untuk melaksanakannya secara istiqomah Jadi ya kan untuk kita bisa melaksanakan salah berjamaah sebanyak 40 hari berturut-turut itu tidak mesti kita harus kurut Kita bisa kurut, ada yang kurut itu sifatnya keluar, ada yang kurut itu sifatnya ke dalam Jadi sebagaimana kita kondisikan disini Tapi memang banyak yang tidak berhasil Jadi seandainya kalau dengan kita-kita buat disini pun juga bisa Yang dengan kita, kita mampu untuk melaksanakan Sumbah yang berjamaah Tajuk kita, topik pembicaraan kita berkenaan dengan Sumbah yang berjamaah selama 40 hari 40 hari kali 5 berarti 200 waktu Sumbah yang Yudriku At-Takbiratan Ulama Al-Imam Kita tumukan Takbiratul yang pertamanya Takbiratul Ihram yang pertama Takbiratul Ihram yang pertama itu bersama Imam Allah Akbar Kita di belakang sebelum Imam Baca Pateha Itu definisi atau juga ulasan dan keterangan daripada ulama Makna menemukan, mendapatkan takbiratul Ihram yang pertama itu bersama Imam Artinya kita sudah takbir di belakang sebelum Imam Baca Pateha Jadi secara serentak, Imam Allahu Akbar Kita ulang lagi kali kedua As-Sahlbi astagfirullah Audhu billahi minasyaitan Bismillahirrohmanirrohim Kil'audhu birraffinas Syaitan sudah senang-senang dan tenang Ternyata kita kutuk lagi dia Jadi kata syaitan nampak salah Ku Enti gak ngaji Kamu tidak yakin dengan perbuatan Anda sendiri kalau kamu yakin dengan perbuatanmu kamu tidak perlu was-was kamu tidak perlu ragu kalau memang sudah diucap, kalau memang sudah dibaca kalau ikut panduan ilmu itu sudah benar jangan lagi takbirnya diulang berkali-kali, cukup satu kali takbir saja, yang namanya salat lubaran itu cuma hanya dua kali setahun, bukan sahabat hari Allah Akbar Allah Allah Astaghfirullah Alhamdulillah Allah Allah nanti memutar kemana ya kalau mau ke Jakarta, ke Jakarta ke airport dulu lambat jadinya itu was-was seperti itu syetan senang sekali kalau lihatin kita, tidak bisa takbir jadi makanan daripada idrak takbir hati ulang, sebelum imam baca bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yang dengan kita di belakang kita sudah takbir hadisnya An-Anasin baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selama di saat jantung kita masih berdunyut, jasmani kita masih sehat, peluang bersama kita. Jangan sampai dalam sumur hidup kita, kita tidak pernah melaksanakan sumbah yang berjamaah selama 40 hari, 5 kali 40, 200 sholat. Jadi 40 hari itu cuma hanya sebulan tambah 10. Cuma hanya sebulan tambah 10. Yang kadang-kadang program kita kalau kita bermula daripada bulan Muharram, Muharram sepanjang bulan Muharram, Safar sepanjang bulan Safar, Rabiul Awal baru kita judi daripada pertengahannya. Maknanya dalam jangka 2 bulan setengah itu kita ada lebih daripada 40 hari yang sangat-sangat memungkinkan dengan kita untuk kita melaksanakan sumbah berjamaah sepanjang 40 hari. Tidak ada satupun yang terlepas daripada waktu yudrikuat takdina tanulullah. Nabi kita bersabda, barang siapa sumbah yang melaksanakan sumbah yang 40 hari berjamaah, Mansalah ada tambahan lillah, barang siapa sumbah yang kerana Allah. Bukan untuk disebut, bukan untuk dibanggak-banggakan. Sudah berapa hari, sudah berapa kali ke IPB-nya? Sudah berapa tahun taskilannya? Sudah pernah enggak huruf jalan kaki? Begitu itu kan pertanyaan-pertanyaan orang yang kudama. Kita ini kudama tidak, jujur pun juga tidak. Jadi kita-kita yang enggak banyak terlibat dengan tablik, atau tidak banyak terlibat dengan taskil dan yang seumpamanya, kadang-kadang kita bukan enggak mau sih, tapi enggak mau juga ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sisi-sisi seperti itu. Biar mastur saja. Jadi enggak mesti orang yang hurufnya saban hari, atau juga saban tahun, tidak kurang dari pada dalam 4 bulan, harus jenggor yang panjang, enggak mesti kan. Ada syaratnya kan. Kalau turutnya 4 bulan, jenggornya mesti panjang, enggak mesti. Kadang-kadang enggak punya jenggor langsung. Jadi jangan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sisi seperti itu. Kalau dia cerita, enggak apa-apa. Sudah berapa, atau sudah kemana saja pengalamannya? Banyak lagi pengalaman. Alhamdulillah, ada keliling. Tapi sama, bukan keliling dunia. Anda keliling, Alhamdulillah. Kan, penyamaran seperti itu seperti berbohong pula. Taurian, seperti berdusta. Elok, bagus. Jangan ditanyakan. Mastur saja. Nanti sudah berapa bulan, sudah berapa kali, sudah kemana, dengan siapa, bagaimana, itu urusan kita dengan Allah janda wa'ala. Tapi dalam waktu yang sama, memang di antara daripada yang sangat menunjang, dan sangat-sangat memungkinkan sekali, agar dengan kita-kita dapat melaksanakan sumbah yang 40 hari secara berjamaah. Itu pada waktu kita kurut di jalan Allah janda wa'ala. Sebab pada seketika itu, handphone tidak ada. Ini yang kurutnya tanpa handphone. Kalau handphone-nya di bawah, laptop-nya di bawah, netbook-nya di bawah, kameranya di bawah, jadi dikatakan oleh orang-orang Arab, suarohom, aksarumin azgerihim, gambar-gambar mereka, saya, saya, gambar saya. Gambar, gambar, gambar. Lebih banyak gambarnya daripada zikirannya. Kalau handphone kita bawa, laptop kita bawa, apalagi dengan komputer yang gede, yang itu juga kita bawa, dengan printing-nya sekalian, itu tidak bakalan kuruj. Itu tidak bakalan punya waktu, dan juga punya pulang, untuk memenuhkan hati dan perasaan. Jadi kenapa dengan kita-kita disarankan oleh maulana Syekh Ilyas, dan juga dengan maulana-maulana yang lainnya, sebab pada waktu kita meninggalkan suasana kampung, suasana tempat tinggal, maka dengan kita-kita mempunyai kesempatan keemasan untuk kita lebih bening, untuk kita lebih tenang, untuk kita mengkonsentrasikan hidup dan waktu, yang pertama, menjaga sembah yang lima waktu secara berjamaah, kemudian yang kedua, senantiasa kumar kami mulut kita dengan dikir, dan selalu kita mengiktikapkan diri kita di rumah Allah Janda wa'ala. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, ini tidak mutlak tawaran ini kepada orang yang kuruj, di jalan Allah, atau dengan kita-kita dipondok pun, kalau kita kondisikan, dengan peraturan yang ketat, dan juga dengan perasa, agar dengan kita, kita dibangunkan, sebelum adhan berkumandang, kumandang 40 hari, insya Allah kita mulai, daripada tahun depan nanti, daripada bulan Muharram yang akan datang, untuk antum lah, bukan untuk saya, sebab saya nanti keluar, saya akan ke Malaysia setengah bulan, jadi mungkin pada waktu di pesawat, mau jemaahan dengan siapa? Pramugari, jarang sumbayang, Pramugara, lagi sedang sibuk, penumpang, lagi sedang tidur dan istirahat, jadi tidak susah sedikit. Jadi kita ada waktu 40 hari, kita kondisikan yang 40 hari tadi itu, agar dengan kita, kita bisa, melaksanakan 40 hari sumbah, yang secara berjamaah. Emangnya kenapa? Sumbah yang berjamaah sebanyak 40 hari, dengan mendapatkan takfiratulullah, bersama imam, sebab kena kelebihan, orang yang berhasil, untuk melaksanakan sumbah, yang berjamaah selama 40 hari, berturut-turut, kutibatlah hubara atan, akan ditulis dua kebebasan, kebebasan daripada pindah raka, dan kebebasan daripada nifak. Jadi, sekali sumber hidup lah, paling tidak. Jadi bagaimana caranya, kita dengan keluarga, kita dengan santri, kita dengan lingkungan, kita dengan masyarakat, atau kita dengan diri pribadi, kita sendiri harus berhasil, untuk melaksanakan sumbah, 40 hari berjamaah, secara berturut-turut, kalau kita diberikan peluang, dan kesempatan, untuk datang, berkunjung, berziarah ke makom, atau ke al-madinatil munawaroh, maka tawaran yang sama, daripada hadis yang diriwayatkan, dengan kautilat yang sama, sebagaimana diriwayatkan, itu, baratun minanar, baratun minan nifak, tapi jumlah di sana, hanya 40 waktu, sahaja, man salla, lillahi, arba'ina, salatan, kalau di sini, arba'ina, kenapa, itu untuk orang-orang di sana, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan maqamnya, sesuai dengan suasana, situasi, kondisi, dan keadaannya, selalunya, orang-orang yang datang ke sana, adalah orang-orang yang dipilih, oleh Allah Janda wa'ala, akan lebih istimewa lagi, dengan mereka-mereka, yang diberikan kesempatan, dan peluang, untuk sumbah yang di masjid dan nabawi, cukup dengan 40 waktu, selama tidak lebih, daripada dalam 8 hari, kita sudah mendapatkan, pautilat dan keutamaan yang sama, berbanding dengan kita-kita di sini, jadi agar bagaimana, Masya Allah, Tabarakallah, agar dengan kita-kita juga bisa bersaing, yang walaupun dengan kita-kitab dada, di tanah air kita sini, kita berada di Nusantara, yang di Jepangnya, yang di Cina-nya, yang di Amerika-nya, di Bangladesh-nya, di India-nya, di Pakistan-nya, yang walaupun kita berada di ujung dunia, sekalipun, tetapi dia juga mendapatkan peluang yang sama, untuk melaksanakan sumbah yang berjamaah, pertanyaan, soal, bagaimana kira-kira, kalau pada waktu dia, yang berada di kutub utara, juga kutub selatan, atau bagaimana, kalau pada waktu dia berada, di mana tempat dia tinggal di situ, tidak ada manusia, dan juga tidak ada orang Islam, memungkinkan tak, untuk dia mendapatkan pautilat tersebut, sehingga bisa melaksanakan, sumbah yang 40 hari, berturut-turut, secara berjamaah, sedangkan tidak ada jamaahnya, ikut panduan hadis, yang maknanya, apabila kita berada di sebuah dusun, apabila kita berada di hutan, apabila kita berada di sebuah yang terpencil, terus pada saat, waktu sumbah yang telah tiba, kita kumandangkan azan dan muqamat, Nabi kita bersabda, salamahu, akan sumbah yang bersamanya, sejauh mata kita memandang, makanya ulama mengatakan, tidak melanggar sumpah, seandainya orang yang seperti itu bersumpah, demi Allah, aku telah melaksanakan, sumbah yang secara berjamaah, yang walaupun tidak ada jamaahnya, maknanya, untuk mendapatkan pautilat, yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, itu peluang ditawarkan kepada semua insan, tidak ada seorang pun yang terkecuali, yang walaupun kita berada jauh, daripada tanah suci muka, dan juga jauh daripada tanah suci madinah, kutipat tahu bara adan, ya Allah, ya arhamar rahimin, kira-kira, bagaimana keadaannya, kalau pada saat dengan kita, kita tidak terbebaskan daripada penyakit, bagaimana rasanya, kalau kita tidak terbebaskan daripada rasa sakit, hidup kita tidak akan nyaman, harus perut kita ke, atau juga daripada bisu, juduk, 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 atau gigi, ngom, 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 kadang-kadang kita lawan, berlawan, sakit dengan tarikan kita, tadi itu dengan sakit daripada gigi yang berlobau, beri memang, tapi berlawan, bagaimana kalau terus-terusan seperti itu, kawan-kawan yang sakit, mastur, mansur, madkur, majubur, majurur, madkur, nah itu diantara daripada nama-nama teman-teman kita yang uzur, kenapa? gara-gara karena sakit gigi, cukup mengganggu, gara-gara karena sakit perut, cukup mengganggu, gara-gara karena penyakit, cukup mengganggu dan menghambat, aktivitas kita sehari-hari, kalau kita tanyakan, dengan ginjanya, dengan stroknya, atau dengan tibisinya, dengan jantungnya, atau juga dengan kencing manisnya, atau juga dengan darah tingginya, itu kira-kira dalam berapa lama, akan menimpa, atau juga berapa lama, sakitnya dapat dirasakan oleh seseorang, paling sepanjang hidup di dunia, itu pun kalau tidak terbebaskan, waliyahzubillah, bagaimana kira-kira kalau padatuh dengan seseorang tidak terbebaskan, daripada api neraka, yang keberadaan di sana akan kekal abadi, selama-lamanya, di dunia saja, sesaat waktu pun kita tidak mau sakit, sesaat waktu pun kita tidak mau ditindas, sesaat waktu pun kita tidak mau dianiaya, sesaat waktu kita tidak mau disakiti, takkan kata orang melisah dengan seseorang, yang mau teraniaya dan terseksa, bina di jahannam, kalau tidak mendapatkan kebebasan daripada api neraka, berarti dia akan kekal di dalamnya, waliyahzubillah, kembali, bagaimana nasib bangsa dan umat, kalau padatuh dengan negaranya tidak merdeka, berupaya yang walaupun dengan bulu berinjung, runcing, bulu bambu, runcing, yang walaupun dengan menggunakan senjata tradisional, yang seperti itu, tetap kita melakukan aksi perlawanan, satu melawan sepuluh, tidak ada masalah, sepuluh yang korban daripada kita, cuma satu saja daripada Belanda, Anda boleh bayangkan, memangnya orang Belanda itu diantar ke Indonesia semuanya, pikir, jadi untuk mereka datang kemari, itu perjalanan, kalau dengan pesawat pun, Indonesia, Amsterdam, itu tidak kurang daripada perjalanan dalam 16 jam, jauh, Belanda jauh, Belanda, Jerman, Spanyol, Maroko, itu kurang lebih, ini kalau dengan pesawat, pada waktu itu dengan kapal laut, jadi kira-kira dalam berapa juta, ramai orang Belanda diantar ke Indonesia, untuk memerangi bangsa Indonesia, ya mungkin kalau dengan jumlah hitungannya, mungkin sampai ratusan ribu, katakanlah sampai sejuta, tapi rakyat Indonesia lebih banyak, kok kenapa? Perlawanan, kita melawan Belanda, sampai lebih jadi pada 300 tahun, disebabkan karena dengan kecanggaan teknologi, dan juga dengan persenjataan yang mereka miliki, jadi dengan kita, kita menggunakan bambu, sementara dengan mereka menggunakan senjata, yang walaupun yang lapan, yang kita, kalau tidak berdekatan, tidak sampai, jadi, ala kulihal, disebabkan karena dengan persenjataan yang tidak seimbang, yang walaupun dengan jumlah bilangan kita, sekalian kali lipat lebih banyak daripada mereka, maka dengan kita, kita tidak mampu, atau tidak sanggup untuk membebaskan diri kita, daripada penjajah, melainkan setelah tidak kurang, daripada dalam 350 tahun, kita dijajah sama Belanda, bagaimana rasanya, kalau kita tanyakan kepada Nenek, moyang kita dahulu, Ya Allah, Ya Rahman Rahimin, kalau pada waktu sudah terjajah seperti itu, lihat Mesir, lihat Syria, lihat Yaman, lihat Kashmir, lihat Palestine, sudah tidak ada kepikiran di kepala mereka, untuk tidak adakan lab seperti ini, atau rekaman seperti ini, sudah tidak kepikiran, untuk membuat kerja-kerja bakti, mengatur taman, beli mobil, atau juga urusan-urusan yang sumpamannya, semuanya akan terambat, kenapa? sebab yang paling utama, dan yang paling mereka perlukan, itulah kebebasan diri, daripada penjajah, daripada pemimpin-pemimpin, yang diktator dan zalim, ini paling lama pun, sepanjang hidup, sepanjang umur di dunia, tapi kebebasan diri, daripada api nyerahkah, itu berarti untuk selama-lamanya, tanpa ada batasan waktu, dan juga tanpa ada kesudahannya, kita ambil satu buah hadis lagi, sebelum kita berehat, Bismillahirrahmanirrahim, assalatu di masjidihi, sallallahu alaihi wasallam, tajuk yang sama, topik yang sama, tapi di tempat yang berbeda, sama dengan salat berjamaahnya, sama juga dengan persyaratannya, sama adukan dengan balasannya, akan ditulis dua kebebasan, kebebasan daripada api neraka, dan kebebasan daripada nipah, timbul pertanyaan, kalau kebebasan daripada api neraka, itu sangat logika sekali, sangat logik sekali, sangat rasional sekali, tapi kebebasan daripada nipah, memangnya kenapa? Ya Allah, Ya Alhamdulillah, Ya Akhifillah, kalau ibadahnya nipah, Riyasumah dan Ujub, berarti percuma saja, ibadah yang kita laksanakan, capek-capeknya kita dengan dikir, capek-capeknya kita dengan ibadah, umrahnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, impaknya tiap waktu, dikirnya tiap saat, obudianya sepanjang hidup, sekalipun, kalau seandainya ada nipah, dalam kehidupannya, justru akan mendapatkan, balasan yang lebih parah, daripada balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kabir, innal munafiqina bidarkil asfali minana, sesungguhnya orang-orang munafiq itu berada pada peringkat, pada tingkatan yang paling di bawah, sekali, daripada bi' nuraka, jadi sangat-sangat kita perlukan, kita juga mendapatkan kebebasan daripada nipah, kalau terbebas daripada nipah, sifat kepurah-purah, berarti kita juga akan terbebas daripada rihal, terbebas daripada sumah, terbebas daripada ujub, terbebas daripada perkara-perkara yang akan merusak, amal ubudiah kita kepada Allah Jawa'ala, sadar, kata orang-orang manusia, sedar, sadar, pikir, renung, apakah sepanjang waktu kita dengan tipi nabawi? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berada di masjid? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita diberikan pulau untuk kita tinggal di Mekah? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berjegin? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita beretika? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita dalam urusan ibadah untuk masuk depan akhirat? Tidak. Jadi kalau seperti itu, Maka jangan sampai Beluang dan kesempatan Waktu yang Allah berikan kepada kita Sesaat waktu kita di masjid Sesaat waktu kita dengan Sumbah yang, sesaat waktu kita Dengan zikir, sesaat waktu kita Dengan amalan, jangan sampai Ibadah kita yang mempunyai Waktu yang terbatas dari itu Akan terjemankan dengan perkara-perkara Yang merusaknya, jangan sampai Rusak amal ibadah yang kita Laksanakan, padahal ibadahnya Jumlah hanya dalam beberapa waktu saja Sumbah yang berjamaahnya Masbok, rakat terakhir Imam bangkit, sambung Sempurnakan Sumbah yangnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tidak ada, itu kan cuma sebentar saja Itu pun karena kebetulan mau kencing Sehingga dia mesti Mau buang air, tapi segan Malu akhirnya adalah Mumpung dah buang air kecil disitu Masa dengan kita, kita tidak ngumpang Tidak ngongsi Gemes itu melaksanakan Salat jemaah, kalau seandainya tidak Kita tidak berhenti Itu jangan dijemankan Ibadah yang sedikit seperti itu Jadi perlu kita dibebaskan Allah daripada Nifah, daripada Ria, daripada Ujub, daripada Suma, tapi Kenapa tidak Direntetkan satu persatu Sebab Karena kita sudah dibebaskan Daripada yang Paling besar Daripada perkara Yang akan berusaha Amal Ikut pendapat Sebahagia daripada Ulama Memang benaran Kita sebeg di Masjid dan Nabawi Bukan dengan Tambahannya Baik tambah dengan King Abdul Aziz Atau juga dengan Raja Pahat Ataupun juga dengan Raja Khalid Atau juga dengan Raja Abdullah Atau dengan Raja Sulaiman Salman Sulaiman Salman Yang sekarang ini Tidak Jadi harus pada Lokasi masjid Yang dengan ukurannya Tidak lebih Daripada 100 astag persegi Jadi nanti Antom Kalau Allah takdirkan Pergi ke Mokah Asan InsyaAllah Begit juga dengan Si Dengan Sahdian Bukan Dengan si Saini Dengan Azhar Hakim Dengan Akhbar Kawan-kawan Semuanya Dan juga Ada tim Daripada TV TV Nabawi Kalau kita Diberikan Kesempatan Untuk menjadi Tetamu Allah Di Tanah Suci Mokah Dan Tetamu Baginda Di Masjid Nabawi Maka Pastikan Pada Kita Kesana Jangan Cara kita Disini Kalau kita Disini Gimana Datangnya Akhir Baliknya Awal Itu Pasien Orang Indonesia Nggak Malaysia Juga Sama Indonesia Sama Masalahnya Sama Kita Nusantara Seperti itu Pengennya Yang dekat Kipas Pengennya Yang dekat Ekon Dekat AC Pengennya Yang dekat Pintu Kenapa Sebab Kalau kita Masuk Kedalam Satu Jauh Yang kedua Keluarnya Susah Tambah Yang ketiga Lambat Lagi Tapi Kalau kita Selat Dekat Sendal Di sana Senang Assalamualaikum Masuk Melompas Satu Untuk Mongsi Kwe Sipu Juga Cepat Berbanding Nah Di Masjid Nabawi Jangan Begitu Di Mekah Jangan Seperti itu Masjid Nabawi Pastikan Lokasi Kita Berada Tempat Kita Beretikat Dan Melaksanakan Sembang Lima Waktu Memang Benaran Di Masjid Di Masjid Yang Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yang Ukurannya Seratus Hasta Persegi Kola Salatun Mansolah Di Masjid Barang Siapa Sembah Yang Di Masjid Jadi Yang Menyelamatkan Kita Daripada Pendapat Yang Pertama Tadi Di Antara Tadi Pandang Pernah Saya Baca Adalah Al-Imam Ibn Taimiyah Dimana Beliau Berpandangan Kata Beliau Masjid Nabawi Itu Bukan Hanya Masjid Yang Ada Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kalau Seandainya Dengan Masjid Itu Diperluas 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 Diperlebarkan Lebih Daripada Ukurannya Sampai Sekian Ratus Kali Lipat Bahkan Kalau Sampai Ke Perbatasan Tanah Halal Sekalipun Tetap Itu Namanya Masjid Nabawi Tapi Kita Kita Yang Tahu Ulasan Daripada Ulama Dan Paham Maksud Hadis Usahakan Masuk Kedalam Itu Semuanya Ibadah Jadi Maju Lagi Terus 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 Sampai Keraudah Sampai Dengan Kita Boleh Sumbah Yang Di Depan Depan Sariah Abi Lubaba Atau Sariah Til Wufud Atau Sariah Al-Haras Atau Sariah Sajat Aisyah Radiyallahu Talanha Tiap Tiang Meniang Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Mempunyai Sejarah Tersendiri Dan Juga Mempunyai Kelainan Dan Keistimewaan Ijabat Doa Ijabat Al-Munajat Bagi Orang Yang Berdoa Dan Bermunajat Di Bawahnya Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Salapi Masjidi Arba'ina Salatan Lataputuhu Salatun Dikira Cuma Peraturan Kita Kita Saja Kalau Seadanya Lepas Satu hari Berarti Batal Semuanya Enggak Dengan Ibadah Pun Juga Seperti Itu Yang Seumpamanya Itu Adalah Puasa Dua Bulan Berturut Kalau Seandainya Absen Kalau Tertinggalkan Atau Enggak Sempat Enggak Dapat Pada Hari Yang Ke 41 Itu Menyebabkan Puasa Kita Semuanya Itu Akan Menjadi Gagal Begitu Juga 40 Waktu Jadi Bersambung Daripada Sumbah Yang 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 Sampai Pada Sumbah Yang Yang Ke 40 Pengunjung Daripada Hari Yang Ked 8 Akan Ditulis Kepadanya Kebebasan Daripada Binderaka Dan Keselamatan Daripada Azab Umum Azab Kubur Azab Akhirat Dan Terima Sambah 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 Karahatu Al-Qaum Lil-Imam Ini Nanti Kita Ambil Masa Lagi Dalam Setengah Jam Setelah Kita Beristirahat Dalam 10 Menit Jadi Kalau Dengar Ada Sebutan Laknat Perbuatan Terkutuk Atau Akan Dimurkah Dan Akan Dibenci Oleh Allah Ataupun Juga Tidak Akan Masuk Surga Atau Akan Terseksa Dan Teraniah Selama Lamanya Nanti Pada Hari Kiamat Ulama Bagi Petanda Yang Menunjukkan Perkara Itu Adalah Dosa Besar Jadi Tiap Perbuatan Atau Tiap Lanangan Yang Disertai Dengan Kata-kata Laknat Akan Dikutuk Akan Terlana Atau Dengan Kata-kata Murkah Atau Tidak Akan Masuk Surga Misalnya Seperti Hadis Tidak Masuk Surga Seseorang Yang Terdapat Sekecil Atum Rasa Angkut Dan Sombong Di Itu Berarti Dia Masuk Dada Dosa Besar Dosa 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 Terima kasih telah menonton!